Pemirsa sektor pertanian sekarang baru dipikirkan orang bahkan pemerintah untuk mengatasi inflasi karena jika sektor pertanian unggul apapun yang menimpa Indonesia tidak akan tergoyakan. Untuk mengatasi kondisi dunia yang diprediksi mengalami kegelapan ekonomi di tahun 2023 dan inflasi yang sedang terjadi, salah satu cara yang paling efektif adalah mengandalkan sektor pertanian seperti yang tengah dijalankan pemerintah Kabupaten Sorong dan akan digerakkan di seluruh Papua Barat. PJ Gubernur Papua Barat Komjen Paul Purnawirawan Paulus Waterpau ketika melancing Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong 21 Oktober 2022 mengatakan sebagai pemerintah daerah wajib mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangannya sebagai wadah tanaman yang bermanfaat selain pemerintah menyediakan lahan untuk penanaman secara besar-besaran. Bapak Presiden ulang-ulang mengatakan, mengingatkan sama kita, mari sama-sama kita kerja bareng. Kerja bareng itu artinya, libatkan juga masyarakat kita. Nah saya pikir kita di Papua Barat ini khususnya, kita harus juga sentuh kita punya saudara-saudara, orang tua, masyarakat, orang di kampung-kampung, dusun-dusun, di lembah-lembah, di pantai, di gunung, di mana, di bukit, di kota, di sekitar ini. Jadi artinya biarlah ada gerakan bersama begitu. Kalau kita sekarang mau mulai bawa inisiasi, Bapak Bupati dan juga teman-teman binas pertanian bersama ya, dan kita semua untuk itu, Bapak Ibu dorang, itu dari kita. Tapi masyarakatnya yang kita harus gerakan. Memang saya tidak tahu ya, saya karena tidak besar di tanah ini, tapi saya lihat fenomena kehidupan kita punya masyarakat ini. Saya kadang-kadang orang bilang rasa berat hati juga melihat mereka. Segala sesuatunya itu sudah terpolakan, seakan-akan harus disuap terus. Pemerintah ada, negara ada untuk itu gitu. Padahal kita ini sudah begitu luar biasa punya berbagai sumber daya yang Tuhan kasih ya. Nah, itu yang mungkin saya mengingatkan saja pada kesempatan ini. Jadi ada gerakan pengendalian inflasi pangan ini. Ya, dalam hal mengelola lahan tidur ini, saya berharap para Bupati tolong gerakan. Bawar kota ya, gerakan untuk masyarakat. Selain itu, PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso mengungkapkan lahan yang disediakan untuk gerakan nasional GNPIP seluas 3 hektare, sedangkan lahan seluas 0,5 hektarnya digunakan untuk penanaman cabai sebanyak seribu pohon yang merupakan GNPIP yang pertama di Papua Barat. Kawasan yang kita sama-sama saksikan dan ada di sini adalah kawasan agrowisata pemerintah Kabupaten Sorong dengan tanah luas lahan 3 hektare. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan dan laporkan bahwa luas lahan yang akan ditanami cabai dan tanaman lainnya adalah seluas 0,5 hektare dari 3 hektare yang hari ini menjadi pencanangan lonceng gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Provinsi Papua Barat. Yang berikut jumlah bibit cabai yang akan ditanam dalam rangka lonceng gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong hari ini 21 Oktober 2022 sebanyak seribu pohon.